Sungguh miris nasib seorang anak berusia 12 tahun di Kabupaten Aceh Tengah Aceh. Semenjak kedua orang tuanya menjalani hukuman penjara, pocah malang tersebut memilih hidup seorang diri di jalanan dan terpaksa tidur di trotoar jalan. Hendri, seorang anak berusia 12 tahun ini, nampak lelap tertidur di trotoar jalan di kota Takengon, Aceh Tengah. Tanpa alas tidur ataupun selimut, Hendri merebahkan badannya di trotoar jalan melawan dinginnya malam. Meski dibujuk oleh sejumlah warga agar tidak tidur di trotoar, anak ini tetap tidak mau beranjak. Hendri memilih tinggal di jalanan pasca ibunya ditahan pihak kepolisian atas kasus pembunuhan bayi yang baru dilahirkan. Sementara ayahnya terlebih dahulu dipenjara di rutan Aceh Tenggara karena tersangkut kasus narkotika. Mendapat laporan warga, akhirnya petugas dina sosial menjemput Hendri yang sudah lama putus sekolah sejak ayahnya menjalani hukuman penjara ini. Menurut penjelasan nenek beliau dari pihak ibu, bahwa dia sudah pernah dimasukkan ke panti untuk pembinaan sebelumnya. Tapi ternyata memang anak kita ini memang sudah terlampau dewasa untuk ukurannya, jadi dia tidak bertahan di panti. Termasuk juga setelah ditangani oleh pores Aceh Tenggara pada saat beliau menjadi saksi atas kasus hukum yang menimpa ibunya, dia juga sudah dititipkan sementara di panti asuhan di Payetupi, ternyata dia kabur juga. Sebelumnya, Hendri bersama sang ibu yang kini ditahan di pores Aceh Tenggara tinggal di kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasi, Aceh Tenggara. Dari Kebupaten Aceh Tenggara, Aceh, Yusradi, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!